Intro Saat ini rombongan Lundafri Turing Melintasi Kabupaten Karanganyar Salah satu keunikan kabupaten ini Dan mungkin satu-satunya di Jawa Memiliki kecamatan Esklav Atau terpisah dari wilayah Induknya Yaitu kecamatan Jolo Madu Secara geruk habis Jolo Madu Berbatasan dengan Kota Surakarta Kabupaten Boyolali Dan Kabupaten Sukoharjo Dalam pengertian luas Esklav secara geografis Terpisah sepenuhnya Dari daerah utama Manang udah masuk Satu-satu Terletak jauh dari pusat kota Kabupaten Karanganyar Kurang lebih 30 km Kecamatan Jolo Madu Awalnya Bernama Malang Jiwan Malang Jiwan berubah menjadi Joloman Terinspirasi Dari nama pabrik gila Di wilayah ini Yaitu pabrik gila Semangkuman Yang didirikan oleh KGBAA Mangkunegoro IV Pada tahun 1861 Jolo Madu sendiri Diambil dari dua kata Jolo dan Madu Jolo bermakna gunung Dan Madu bermakna manis Atau gila Sehingga pabrik jolo madu Dimaksudkan Sebagai tempat penghasil gila Atau gila Selain itu Wilayah Jolo Madu Juga berhubungan serat Dengan kesempatan Pasik Madu Di Karanganyar Bila Jolo Madu Bermakna gunung gula Atau gunung madu Sementara tasik madu Bernama pantai madu Atau bermakna pantai madu Konon gunung dan pantai Merupakan perutukan simbol Dari kekuasaan Yang umumnya dimiliki Oleh kerajaan Atau keraton Di Nusantara Undang-Undang nomor 16 Tahun 1947 Tentang pembentukan Habiti Surakarta Yang memutuskan Wilayah Jolo Madu Menjadi bagian Dan Keputusan tersebut Tidak terlepas Dari pengaruh Para besar Mampu negara Yang masih Menguasai Karanganyar Di wilayah Jolo Madu merupakan pusat modernisasi industri di masa pemerintahan manggu negara selain itu wilayah Colomadu saat ini menjadi pusat ekonomi alias daerah emas penyebabnya antara lain posisinya yang berdekatan dengan Jumakarta sebagai salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi wisata warna juga berdekatan dengan Bandara Adi Sumarmo di Boyolali juga perkembangan kawasan perumahan baik berskala kecil maupun besar di wilayah Colomadu misalkan di daerah Kudran, Tohudan, Baturan, Lulukan, dan Bolot pabrik gula Colomadu sendiri berdekatan beroperasi tahun 1998 saat ini pabrik perencaraan terdekat masih di otakon kondental di bawah naungan BUMN namun telah beralih fungsi sebagai pusat wisata dengan berbagai fasilitas yang dapat diakses pengunjung seperti kafe atau bekas pabriknya sendiri telah direstorasi sebagai museum dan dapat dinikmati oleh para pengunjung terima kasih